Setiap tahun ada jamaah haji Indonesia yang sudah berhaji sebelumnya, bahkan ada yang sudah puluhan kali. Kok bisa? Mengapa ada jamaah bisa haji berkali-kali? Siapa yang bisa ke Tanah Suci hampir setiap tahun? Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jasa Kumullah Subscriber Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Spirit Haji Mabrur Kajian Haji Cita-cita banyak umat Islam menunaikan ibadah haji sebagai kewajiban. Rindu kebaikullah di Majidil Haram Mekah untuk tawaf dan wukuf di Arafah. Selain memiliki kemampuan, harta, ilmu, dan sehat, jamaah harus sabar menunggu giliran perangkat. Antrean jamaah haji di beberapa daerah sangat panjang, hingga puluhan tahun. Namun, ternyata setiap tahun ada jamaah yang sudah pernah menjadi tamu Allah. Jumlahnya tidak banyak, tetapi beberapa jamaah sudah pernah berhaji sebelumnya. Bahkan ada yang lebih dari satu kali atau sudah tidak terhitung berapa kali berhaji. Data Kementerian Agama Dari total 209.782 jamaah haji reguler Indonesia yang tiba di Tanah Suci pada 2023, 98,34 persen belum berhaji, dan 1,66 persen atau 3.482 jamaah sudah pernah berhaji. Prosentase hampir sama jamaah yang belum berhaji pada 2022 sebanyak 1,4 persen. Bolehkah berhaji lebih dari satu kali? Peraturan Menteri Agama PMA No. 29 tahun 2015 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler mengatur, warga negara Indonesia yang akan mendaftar haji berusia minimal 12 tahun. Selain itu, jamaah haji yang pernah menunaikan ibadah haji dapat melakukan pendaftaran haji setelah 10 tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir, kecuali bagi pembimbing. Spirit haji Mabrur pernah bertemu dengan banyak orang yang sudah berhaji berkali-kali. Ketika ditanyakan sudah berhaji berapa kali? Jawabnya, malu ah. Nanti ria. Nggak pernah ngitung. Lupa berapa kali ya? Adalah, sudah berapa kali? Lebih dari 20 kali kayaknya. Dan ada juga yang berangkat haji setiap tahun. Siapa mereka? Berdasar pengamatan dan pengalaman spirit haji Mabrur, ini motif atau alasan mengapa orang berhaji lagi. Dan ini cara jamaah haji. Berkali-kali. Rindu atau kangen kembali ke tanah suci. Nostalgia dan ingin mengulang kembali nikmatnya ibadah haji. Ibadah di Masjidil Kharom dan Masjid Nabawi, siarah, dan prosesi puncak haji di Arofah, Musdalifah, Mina, dan juga berbelanja di tanah suci. Masih memiliki kemauan dan kemampuan untuk kembali berhaji. Sehat dan memenuhi syarat kesehatan. Tentu saja memiliki kemampuan untuk membayar biaya perjalanan ibadah haji, pipih atau pipih khusus. Ada berbagai motif untuk mengulang haji. Kurang ilmu, pada haji pertama, alasan pribadi, termasuk status, prestis, dan budaya. Berhaji kembali untuk membadal hajikan orang tua yang sudah sakit atau wafat. Karena sudah berhaji saat usia muda, dan ada yang menggantikan orang tua yang wafat. Si anak gantian membadal hajikan keluarganya, karena syarat membadal hajikan sudah pernah berhaji. Mengulang haji reguler Seorang teman berhaji pada 2008 berangkat sendiri, dan kembali berangkat pada 2023 bersama pasangannya. Mengulang haji reguler jarang, karena antrean panjang jamaah. Namun, haji lebih dari sekali bisa dilakukan jika berangkat haji pertama kali saat usia muda, dan antrean di kabupaten atau kotanya tidak terlalu panjang. Pernah berhaji lewat jalur reguler, dan mengulang dengan jalur haji khusus yang antreannya lebih singkat 6 tahun. Dengan kemapanan ekonomi dan kesibukan, orang ingin kembali berhaji dengan waktu lebih singkat dan fasilitas lebih baik. Pernah berhaji dengan haji khusus, tapi ingin mendapatkan masa ibadah haji lebih lama melalui haji reguler 40 hari. Biaya haji reguler lebih murah, jamaah bisa salat arpain di Masjid Nambawi Madinah, dan bebas naik bus salawat di Mekah. Pernah berhaji reguler atau haji khusus, dan berangkat kembali dengan haji furoda atau non-kuota. Jamaah bisa berangkat haji setiap saat, asalkan visa keluar, dan dengan biaya muahal dari 300 jutaan rupiah hingga 1 miliar rupiahan. Sudah pernah berhaji, lalu ada tawaran undangan raja atau dari pihak di Saudi, baik difasilitasi atau tidak. Setiap tahun, pemerintah Arab Saudi mengundang beberapa tokoh, termasuk pada 2023, ada pejabat, calon presiden, dan tokoh masyarakat. Orang yang langganan berhaji setiap tahun, tentu Menteri Agama sebagai Amirul Hajj, pejabat di lingkungan, Direkturat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, hingga Eselon 4. Staff dan pejabat di lingkungan, kan kemenak provinsi dan kabupaten, mendapat kesempatan untuk berhaji. Juga pejabat terkait di pusat kesehatan haji, Kementerian Kesehatan. Petugas non-kloter haji, PPIH Arab Saudi, dan tenaga musiman atau temus yang kebanyakan berasal dari Arab Saudi dan negara Timur Tengah. Enak betul, sudah berhaji gratis, petugas haji, digaji, dari dana APPN. Misalnya, pada 2010, ada Muhammad, 47 tahun, mukimin Indonesia, asal Sampang, Madura, bekerja di Arab Saudi sebagai supir. Sudah bermukim di Arab Saudi selama 30 tahun. Mukimin ini mengaku telah menunaikan ibadah haji hingga 22 kali. Saya pernah ketemu juga mukimin asal NTB yang bekerja di kantor misi haji Saudi dan sudah tidak ingat berapa kali haji. Setiap tahun, bro. Mereka yang dinas dalam rangka pemantauan atau pengawasan haji, seperti anggota Komisi 8 DPR dengan kuota besar dan lembaga lain dengan kuota terbatas seperti DPD, BPK, dan Kementerian terkait. Pimpinan atau pembimbing kelompok pimpinan ibadah haji dan umroh KBIHU yang besar dengan banyak jamaah, tetapi harus membayar biaya haji penuh sebesar biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH. Juga, pemilik atau pembimbing haji penyelenggara ibadah haji khusus PIHK dengan banyak jamaah. Mukimin Indonesia di Saudi berangkat haji lewat travel dengan harga bervariasi. Tentu lebih murah dari Indonesia dan bisa mengulang setelah lima tahun. Bahkan, dulu ada Mukimin yang polak balik haji dengan cara koboy. Saat ini, haji koboy atau non-visa haji dianggap ilegal dan mendapat ancaman sanksi berat. Karena antrean panjang jamaah haji Indonesia, benarkah ada wacana larangan haji lebih dari sekali, apa rencana kebijakan pemerintah terhadap haji perulang, apa pendapat ulama terkait haji perulang, dan bagaimana tuntunan haji rasulullah, simak pada video lanjutannya hanya di spirit haji mabru. selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton